Hai boleh dijelasin enggak sih wasa Arisa Resipa untuk plotnya seperti apa sih sekarang perkembangan plotnya dari SAWK dan Nando sendiri perkembangannya sejauh ini ya emang kan Saleha dan Nando nih banyak banget yang pendukungnya ya dan di konflikkan ini baru kita dipisahkan dan Nando bersama Bella, Saleha bersama Azam gitu jadi memang kita sendiri belum tahu juga ya kan kita nggak tahu sih kedepannya karena kan yang tahu itu cuma penulis dan produsen kita mengikuti aja apa yang ada di cerita dan berusaha sampai penonton nah yang plot untuk yang ini kan ada keberadaan dari Isabella nih di di apa di plot cerita ini kan otomatis ada warna baru juga ya dari plotnya Saleha dan Nando dan Isabella itu sendiri nah itu tuh perkembangannya sebetulnya sebetulnya terakhir adalah Saleha mulai menaruh hati sedikit dibanding Nando dibandingkan dengan Rian betul ya udah ke arah kalau sudah lebih sudah lebih dia menyadari banget rasa dia sama Nando seperti apa cuma memang karena dia nggak mau menyusahkan Nando dan ibunya terus-terusan jadi ya kayak kita berdua tuh punya punya apa ya alasan kenapa kita nggak memperlihatkan perasaan kita masing-masing sih yang aku lihat di sini lebih kayak sebenarnya kita nggak mau menyakiti tapi yang kita lakuin malah menyakiti karena ada pek Nando sendiri kan sebenarnya merasa Saleha lebih apa banyak masalah justru dari Nando ya ada perasaan seperti itu kan merasa kayak gue worth it kayak buat Saleha dari Nando sendiri kan seperti itu ya sempat ya di beberapa episode ya ya dari Nando sendiri karena kan memang kesalahan masa lalunya yang belum bisa disampaikan sama Saleha that's why kenapa akhirnya Nando juga berpikir oh yaudahlah kayaknya lo lebih baik nggak sama gua asal gua masih bisa ngeliat loh daripada nanti kalau ngasih si Nando ini ngasih tau ke Saleha kan bisa jadi Saleha akan benci dan Nando juga nggak akan bisa ngeliat Saleha lagi tengah-tengah jalan Saleha kayak sudah lebih memilih Nando terus Nando berubah karakternya menjadi kayak pelan-pelan atau gimana ya ragu gitu nah itu ada transisi karakter Nando yang berat ya sih untuk seorang Haris merambing karakter Nando itu sendiri ada tantangan nggak sebenarnya sih kalau misalnya dibilang masalah karakter karakternya nggak berubah sih Nando itu tetap kayak gitu kok dia tetap menolong Saleha walaupun Saleha dia nggak mau kalau Saleha itu tau kalau misalnya Nando yang nonton Nando itu tetap peduli Nando itu tetap sayang sama Saleha tapi dia cuma harus pura-pura untuk tidak apa ya untuk tidak menyampaikan semua sama Saleha biar Salehnya kan nggak berharap jadi kalau misalnya dari karakternya sih nggak ada yang berubah sih dari Nando sendiri sebenarnya ini cuma sebenarnya cuma ketakutannya dia aja yang akan kalau misalnya nanti tau masalahnya ya Saleha nggak akan bisa nerima itu hmm oke kalau dari karakter Saleha sendiri ada perubahan nggak sih Shifa dari awal akhirnya mulai menaruh perhatian lebih ke Nando dibanding Azam tuh ada perubahan nggak sih karakter Saleha sendiri yes pasti sih emm Saleha kan awalnya malah sukanya sama Azam tadinya kan kalau di awal-awal episode itu ternyata setelah melihat perkembangan karakternya dan konflik-konfliknya disurut Saleha jadi asap kenapa Azam kayak gini dan disurut Nando yang lebih banyak ada buat dia ya terus Gw dan Azam udah mulai berubah tapi Saleha aja udah ternyata gak bisa menandu terus tapi sekarang kan ya Saleha ternyata yang mulita sama Azam dan ee apa namanya sebenarnya kan alasannya juga karena emang itu itu Azam mau kasih nama baik Saleha dari kita nah tapi juga Saleha nggak mau terus-terus melihat Nando soal timnya berada di dalam bahaya di atas oke 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 jadi soalnya memplot udah 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 kelihatannya arahnya nih Saleha udah lebih mirip siapa sih sebenarnya nah balik lagi ke Nando deh Nando sama Saleha kan di episode sebelumnya kan juga ada scene senyum-senyum malu gitu ya satu sama lain setelah setelah dibantuin sama Isabel ya yang diperankan oleh Aris Bella ya nah bisa cerita nggak sih waktu take shooting scene itu itu gimana kalian malah ketawa-tawa sendiri juga atau sampe berapa kali take yang senyum-senyum sendiri yang scene itu senyum-senyum sendiri yang mana nih yang pas kalian kayak udah mulai saling pengasa tuh udah saling kayak udah sama-sama tau nih oke itu kayak senyum-senyum malu-malu sendiri itu tuh ada deh scene iconic juga yang sempet dibahas sama sama beberapa netizen itu inget nggak kalian tapi scene itu inget nggak inget nggak aku sama kamu ini aku yang sama dia apa aku sama Bella kamu Nando sama Siva sebagai Nando sama Siva Nando sama Saleha Nando sama Saleha ada tapi banyak sih ya kita senyum-senyum kalau nggak salah senyumin nah oke deh kalau misalnya part itu tuh kalian sempet kayak berapa kali take nggak karena kan sebenernya misri itu kayak dapet banget terus kayak malu-malunya itu dapet banget apa netizen juga akhirnya kebawa juga perasaan perasaan kalian berdua di sebagai Nando dan Saleha itu sempet berapa kali take nggak sih atau sempet ada apa trik-triknya supaya senyum-senyumnya itu malu-malunya tuh dapet gitu di beberapa scene itu justru kalau scene-scene kayak gitu kayaknya cukup one deck ya karena kalau di bulan-bulan justru malah jadi awkward dan nggak berasa lagi biasanya kalau tipsnya apa ya nggak ada sih untungnya aku sama ada sih udah apa ya udah lihat long banget udah nggak ada canggung-canggungnya jadi sini bisa dianakin terus adegan-adegan itu kita bisa mainin scene ya bisa mainin scene jadi memang nggak ada memang memang itu udah kayak udah ya udah udah berjalan natural aja ya nggak ada yang malu-malu gitu gimana ya betul benar cuman kita ngeliat situasinya aja di situasinya gitu sini harus gimana aku gimana mainin aja tetep tetep kita semuanya ngikutin naskah ya ada yang ada yang di improve nggak sih sama mungkin dari penulis kan karakter Nando seperti ini karakter salahnya seperti ini tapi kalian sempat kayak improve atau mungkin ah Nando gue bikin gini dikit ya di improve sendiri atau salah ya gue bikin gini dikit ya ya atas dasar approval penulis ya ada nggak sih beberapa part dari karakter itu yang kalian improve sendiri ditambahin lah biar lebih dapet pasti sering sih sering sih sering diganti-ganti ada yang dihilangin ada yang ditambahin gitu dari sisi dialog terus ada karakter juga kayak Nando juga sebenarnya kan ini bukan nggak ada komedinya sama sekali ya kalau misalnya karakter di lisan tapi aku bikin jadi ada komedi-komedinya juga oh itu justru karakternya Haris ya Maksudnya emang Haris sendiri memang suka guyon ya padahal Nando di naskah tidak seguyon itu ya tapi dimasukin sama Haris ya malah dapat malah ya jadinya ya ya kita bersalah semaksimal mungkin aja sih kalau Salial nggak ada ya Siva ya ada kok aku juga sering nambah-nambah dan mengurangi informasi Terima kasih.